Informasi tadi pemirsa adalah rangkuman berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tanah sepanjang hari ini di seluruh penjuru tanah air. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Setelah viral video sweeping pada salah satu rumah makan padang, aparat Polresta Cirebon memanggil perhimpunan pedagang rumah makan padang. Dipastikan pelaku sweeping tidak pernah melarang warga selain dari suku Minang untuk membuka usaha rumah makan padang. Respon secepat dilakukan Polresta Cirebon untuk tindak lanjut video viral di Medsos yang berisi informasi sweeping larangan usaha rumah makan padang bagi warga selain suku Minang di wilayah Cirebon. Kepolisian memanggil perwakilan perhimpunan pedagang rumah makan padang Cirebon atau PRMPC untuk dimintai klarifikasi serta membuat surat pernyataan. Forum dilakukan setelah aksi sweeping diduga persekusi perkumpulan rumah makan padang Cirebon atau PRMPC terhadap salah satu rumah makan masakan padang. Yang nasi goreng itu malam ya. Minta klarifikasi permasalahan terkumpul dan yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa tidak ada maksud melakukan persekusi. Mereka hanya bersilaturahmi dan menanyakan kenapa di warga tersebut harganya terlalu murah. Dan kami juga sudah meminta kepada petua asosiasi tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, atau berpotensi mengintimidasi pihak-pihak. Diberikan kebebasan saja warga masyarakat yang ingin berdagang dengan harga sesuai dengan yang mereka tetapkan gitu ya. Apalagi kalau harga tersebut yang sangat membantu warga masyarakat kecil. Di depan polisi pengurus PRMPC berjanji tidak akan melakukan tindakan serupa, serta memastikan tidak pernah melarang warga selain suku Minang untuk berusaha masakan khas padang. Sebelumnya sekelompok orang merazia rumah makan padang di Cirebon, Jawa Barat yang menawarkan harga murah. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial. Inilah video viral berdurasi 2 menit 56 detik yang menunjukkan sekelompok orang yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC berazia rumah makan padang di Kabupaten Cirebon. Dalam video tersebut terlihat tiga orang berdiri di depan Rumah Makan Padang yang diduga menjadi sasaran razia. Penasihat Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon, Erlinus Tahar membenarkan video tersebut. Ia menceritakan titik awal aksi tersebut lantaran sejak tahun 2021 atau 2022 mulai muncul Rumah Makan yang bertuliskan Rumah Masakan Padang dengan harga murah dan mencantumkan nominal harganya sebagai bahan promosi. Kami ingin tidak cepat sebenarnya, kita benar tiba. Kami sebenarnya sedang berusaha agar menjaga harga penjualan masakan padang yang belakangan di beberapa daerah. Itu kan ada tulisan serba Rp10.000, serba Rp8.000, ya kan. Dan itu menjadi keresahan kami yang pedagang memakan tradisional. Padang ya, memakan tradisional itu merasa bahwa harga-harga tersebut merusak omset penjualan, ya kan, kemudian juga dengan harga seperti itu kami tidak bisa usaha dengan baik. Sementara itu, pihak kimpunan Rumah Makan Padang Cirebon membantah jika pihaknya melarang orang non-minang perjualan nasi padang di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septian, TV One mengabarkan.